Shalom saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan mengenakan dalam hidup kita masing-masing agar kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kita memahami dengan baik pembelajaran ini dan memberkati kita semua. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan ini di kolom komentar. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, apa yang saya pahami ini saya mau bagikan kepada saudara. Sesuatu yang sangat logis dan pasti saudara bisa mengerti dan akan mudah menerimanya. Bahwa hubungan kita dengan Tuhan sampai pada puncak atau titik yang tinggi ketika kita merindukan Tuhan. Merindukan Tuhan. Hal itu tidak bisa kita bangun dalam satu hari, saudara. Itu tidak bisa kita bangun dalam satu minggu, satu bulan, atau satu tahun. Tetapi Ini harus kita bangun dari waktu ke waktu. Sebab hati kita ini terikat dengan banyak kesenangan. Dan kesenangan-kesenangan itu menjadi selera. Selera yang menghiasi jiwa kita dan sekaligus membelenggu. Dan dari kecil kita telah terdidik, diasuh oleh dunia sekitar kita. Untuk menyenangi obyek-obyek tertentu. Dan Selera kita dibangun terhadap obyek-obyek tertentu tersebut, saudara. Jadi tidak heran kalau ada diantara kita yang Kesenangannya kendaraan. Ada yang kesenangannya wisata. Ada yang kesenangannya Perhiasan. Yang lain, saudaraku. Orang-orang yang Haus jabatan Kedudukan Dan lain sebagainya. Dan itu sudah menjadi bagian integral Atau bisa dikatakan Melekat inherent dalam hidup seseorang. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan yang benar Mengenal Allah yang benar Hubungan kita dengan Tuhan harus hubungan seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal 5 Hubungan Kristus dengan jemaatnya Itu seperti hubungan suami istri. Rupanya tidak ada Gambaran hubungan yang eksklusif Yang dapat menunjukkan hubungan kita Dengan Kristus selain hubungan suami istri. Dan menarik sekali, saudara. Tadi pada waktu kebaktian Yang keberapa tadi, saudara. Saya menyinggung satu hal yang tidak Saya jelaskan secara penuh Karena waktunya sudah habis Mengenai hubungan Kristus dengan jemaat. Dari Efesus pasal 5 Ayat yang ke-31 Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Maksudnya hubungan suami istri itu, saudara. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan Ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi ada rahasia hubungan antara suami istri itu, saudara. Saya pernah mengemukakan satu hal Yang itu bisa berarti agak fatalistik Tetapi saya percaya Tuhan bisa memulihkan, saudara. Sebenarnya cinta sejati antara pria dan wanita Sulit ditemukan, saudara. Sulit ditemukan. Cinta sejati seperti yang dirancang Allah Sejak semula sulit ditemukan Atau hampir tidak ditemukan Mengapa? Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa Dan kehilangan kemuliaan Allah Kehilangan kemuliaan Allah ini maksudnya Tidak mencapai moral Kesucian Seperti standar yang Allah kehendaki Jadi Kalau manusia Yang telah kehilangan kemuliaan Allah Dengan moral yang di bawah standar Kata kehilangan mestinya Teks aslinya justereo artinya kurang Jadi kalau manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah Atau moralitasnya kurang Tidak sesuai dengan standar Allah Bagaimana bisa mencintai Dengan cinta yang ideal Bagaimana bisa membangun cinta yang ideal Terhadap sesama Kalau dalam kaitannya dengan pria wanita tadi, saudara Dengan pasangan Sulit ditemukan Sulit ditemukan, saudara Tetapi semakin Kalau pasangan suami istri tetap setia ya, saudara Bertumbuh di dalam kedewasaan rohani Maka Akan tercapainya cinta yang ideal Yang dimaksud di dalam Alkitab Fakta yang kita temukan di dalam kehidupan, saudara Seperti yang digambarkan di kisah Perjamuan kawin di Kana Orang memberikan anggur yang baik dulu Kebelakangan Anggur yang kurang Baik Dan kenyataannya banyak pasangan begitu, saudara Kalau lagi cinta hot Dia beri apa yang terbaik Tahun pertama masih bulan madu Tahun kedua bulan madu Tahun ketiga bulan-bulanan Faktanya begitu Makin tahun Makin pudar Apalagi kalau sudah mulai Ada kebosanan Mudah terjadi Percekcokan, pertikaian Sampai perselingkuhan Sudara mengerti gak ya Yang saya maksudkan ya Karena karakter manusia telah rusak Tidak mencapai Kemuliaan Allah Maka cinta yang dibangun Tidak mungkin ideal Ngerti? Jadi sebenarnya Apakah Ada pasangan suami istri Yang menemukan cinta ideal Jarang Hampir tidak Karena manusia kehilangan Kemuliaan Allah Maka cinta yang dia miliki Terhadap sesama Juga dalam konteks ini Kepada pasangan Tidak mungkin ideal juga Nah kecuali Sepasang suami istri Sama-sama bertumbuh dewasa Nanti akan sampai pada titik Idealisme cinta pasangan itu Tapi ini jarang Yang ada anggur yang manis dulu Baru pahit Mengerti maksudnya Sudara? Halo? Apalagi kalau mulai terjadi Kejenuhan Kebosanan Baru aslinya kelihatan Ya kan? Waktu pacaran kan Masih banyak Manipulasi Jalan bareng Istrinya Kakinya Nabrak Batu Batunya diomelin Dasar batu Gak punya mata Kan begitu Sudah menikah Beberapa tahun Istrinya Nabrak batu Amir jatuh Mam Matamu dimana? Tragis ya hidup ini ya Saudara Tragis Kalau membaca abam itu Aduh stres Saya yang baca stres Kan surah sering Lihat saya gini Aduh jadi marah saya Makanya Kalau sudah satu episode Sudah saya teler Saya tinggal dulu Saya lihat ikan dulu Stres Aduh masalah Begitu banyak Nah saudaraku sekalian Kalau sepasang suami istri Bertumbuh dalam Tuhan Itu akan menemukan cinta Kepuasan Kenikmatan yang ideal Tapi ini jarang terjadi Sudah Dunia sudah begitu rusak Yang saya pahami Saudara Semua yang ada di bumi Yang diciptakan Tuhan Sungguh amat baik Akan ada di langit baru Bumi baru Sambil tepuk tangan Ini mikir Maksudnya apa ini ya Ini konteksnya Soal cinta Tapi kenapa Pak Eras bicara ini Ya udah diartikan Sendiri situ Kalau Tuhan berkata Sungguh amat baik Tidak mungkin tidak ada Tidak mungkin tidak ada Sebab Cinta yang sejati Yang Allah rancang Untuk hubungan suami istri Sulit ditemukan Karena karakter manusia rusak Kecuali dua-duanya Takut akan Allah Lalu membangun hubungan Bertumbuh dewasa Baru menemukan Amin Ini luar biasa Sudara Nah Maka Alkitab mengatakan Rahasia ini besar Ini kan Soal hubungan suami istri Yuk kita lihat lagi Efesus pasal 5 Supaya sudara Bisa memahami ya Saya akan dibantu Pendeta Pak Rea dari situ Oke Efesus pasal 5 Sudara-sudara Kita akan mulai lagi Ayat yang ke 25 dulu Ya Ayat ke 25 Hai suami Kasihilah istrimu Sebagaimana Kristus Telah mengasihi Jemaat Dan telah menyerahkan Dirinya Baginya Stop Ada gak sih suami Seperti ini sekarang Jangan surah Lihat sana Lihat sini Surah lihat saya Kok ditanya Terus begini Coba diulangi Biar suami-suami Denger Hai suami Kasihilah istrimu Sebagaimana Kristus Telah mengasihi Jemaat Dan telah Menyerahkan dirinya Baginya Oke Kalau begitu Supaya adil Kita bahasnya 22 Hai istri Tunduklah Kepada suamimu Seperti Kepada Tuhan Seperti Kepada Tuhan Terus Ayat 23 Karena suami Adalah kepala Istri Sama seperti Kristus Adalah kepala Jemaat Dia Dialah yang Menyelamatkan Tubuh Ya Sebentar ya Aduh Saudara Jangan ini Jari senjata Jadi nanti Suami-suami Bilang Mam Kau baca Ayat ini Ayat ini Berlaku Untuk Suami Yang Kepalanya Kristus Sebab Kalau Kepala Suami Iblis Itu Istri Akan Teraniaya Ini Untuk Suami Yang Kepalanya Kristus Jadi Istri Tunduk Kepada Suami Yang Kepalanya Kristus Sekarang Sekarang Ibu Ibu Juga Bilang Gini Kalau Lihat Mi Terus Kamu Juga Tunjukin Ayat Berikutnya B Kama Karena Suami Adalah Kepala Kristus Sama Seperti Kristus Adalah Kepala Jemaat Dialah Yang Menyelamakan Tubuh Terus Saya 24 Karena Itu Sebagaimana Jemaat Tunduk Kepada Kristus Demikian Juga Istri Kepada Suami Dalam Segala Sesuatu Waduh Ini Mengerikan Bu Mengerikan Buat Ibu Tunduk Kepada Suami Dalam Segala Sesuatu Ibu Ibu Jangan Lihat Kanan Kiri Yul Lihat Saya Ibu Ibu Sudah Tunduk Kepada Suami Oh Disini Gak Ada Ibu Ibu Oke Oke Semua Janda Janda Disini Nakal Ini Ibu Ibu Giliran Diserang Pura-pura Gak Lihat Atau Lihat Saya Dengan Mata Kosong Tunduk Bukan Nanduk Oke Susah kan Cari yang ideal Gimana Saya sudah bilang Tadi Ada gak Suami yang rela Menyerahkan Nyawa Untuk istri Menyerahkan Perasaan Saja Tidak Bersedia Menyerahkan Perasaan Saja Tuga Sering Tidak Bersedia Saudara Oke Kita Kembali Ke Pokok Masalah Tadi Saudara Apakah Ada Cinta Yang Ideal Makin Hari Saudara Makin Tahun Saudara Dunia Makin Tua Makin Sulit Ditemukan Cinta Yang Murni Kalau Dulu Orang Rata-rata Menikah Misalnya 30 Tahun Nanti Lama-lama Rata-rata Tiga Tahun Tiga Tahun Kalau Yang Bubar Baru Bubar Sekarang Tiga Tahun Sudah Bubar Begitu Mudah Orang Mengobral Cinta Begitu Mudah Orang Memberi Kesempatan Memuaskan Libido Lewat Pacaran Tapi Tidak Membangun Hubungan Suami Istri Yang Ideal Jadi Menikah Kadang-kadang Seperti Kawin Kontrak Setahun Dua Tahun Tiga Tahun Selesai Ayat 25 Sekarang kita baca Ya Hai Suami Baca Hai Suami Kasihilah Istrimu Sebagaimana Kristus Telah Mengasihi Cemaat Dan Telah Menyerahkan Dirinya Baginya Ya Makanya Tadi Saya katakan Karena Merusaknya Moral Rusaknya Karakter Manusia Susit Ditemukan Cinta Yang Murni Ini Saudara Jadi Seperti Perkawinan Di Kana Anggur Yang Baik Dulu Anggur Yang Buruk Belakangan Karena Karakternya Tidak Bertumbuh Mestinya Suami Istri Bertumbuh Dalam Kedewasaan Dan Kesempurnaan Sehingga Keduanya Sampai Pada Titik Rahasia Besar Yang Dimaksud Di dalam Alkitab Menjadi Satu Daging Bukan Hanya Dalam Hubungan Seks Tapi Jiwanya Rohnya Menyatu Dan Ini Bisa Menjadi Pasangan Abadi Atau Bisa Menjadi Pasangan Kekal Saudara Jadi Bagi Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Sekarang Masih Hidup Ada Berdua Ayo Bangun Disini Nah Kadang-kadang Istri Lebih rohani Dari Suami Istri Mencari Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Istri Suami Tidak Sungguh Sungguh Istri Buka Gadget Menyembah Tuhan Doa Jam Lima Pagi Suami Berkata Berisik Suami Berdoa Istri Berkata Pap Bisa gak sih Lu pindah Jangan disitu Jadi Tidak Seimbang Saudara Jadi Kalau Saudara Sekarang Mendengar Firman Ini Saudara Masih Bersama Sebagai Suami Istri Saudara Bisa Bertumbuh Dalam Kesempurnaan Kesempurnaan Karakter Kesempurnaan Kekudusan Itu nanti Akan Membangun Hubungan Yang ideal Sesuai Dengan Rancangan Allah Mencepahkan Manusia Itu Sebenarnya Tuhan Sudah Memberikan Kepada Kita Tuhan Luar Biasa Kalau Yang di Alkitab Perjanjian Baru Dalam Kitab Wahyu Ada yang Namanya Cinta Mula Mula Kamu Meninggalkan Cinta Mula Mula Cinta Mula Mula Itu Bukan Cinta Yang Dewasa Loh Sudara Jangan Salah Loh Cinta Mula Mula Itu Bukan Cinta Yang Dewasa Orang Kristen Memiliki Cinta Yang Mula Mula Terhadap Tuhan Begitu Menggelora Tiap Hari Rasanya Mau ke Gerija Baca Alkitab Tidak Mau Baca Yang Lain Tidak Mau Nonton TV Maunya Berdoa Cinta Mula Mula Tetapi Seiring Berjalannya Waktu Cinta Mula Mula Itu Mulai Pudar Dan Itu Bisa Terjadi Sudara Cinta Mula Mula Itu Mulai Pudar Sudara Setelah Setelah Pudar Menjadi Tawar Sudara Nah Coba Bapak Ibu Sudara Sekalian Ingat Waktu Cinta Mula Mula Waktu Cinta Mula Mula Itu Betapa Indahnya Mestinya Cinta Itu Tetap Terbawa Terus Sampai Menjadi Permanen Karena Cinta Mula Mula Sering Situasional Sifatnya Situasional Sekarang Bagaimana Cinta Yang Membara Seperti Cinta Mula Mula Menjadi Permanen Nah Ini Yang Tuhan Kehendaki Dan Itu Bisa Terjadi Sudara Itu Bisa Kita Lakukan Ini Terhadap Tuhan Ya Sudaraku Saya Tidak Bicara Mengenai Hubungan Pria Wanita Terhadap Tuhan Saya Tidak Tahu Apakah Sudara Mengalami Hal Ini Demi Nama Tuhan Saya Mengalami Jadi Cinta Mula Mula Yang Pernah Saya Miliki Lalu Hilang Dalam Perjalan Hidup Saya Sebagai Orang Kristen Bahkan Sebagai Pendeta Kemudian Suatu Saat Saya Temukan Lagi Seperti Hari Ini Saya Temukan Lagi Rasanya Maunya Berdoa Baca Alkitab Tidak Tertalik Lagi Dengan Film Saya Punya Koleksi Blu-ray Banyak Sekali Ratusan Bukan Buluan Ratusan Semua Saya Lepas Semua Saya Lepas Tidak Menarik Lagi Nah Saya Baru Bisa Mengerti Cinta Mula Mula Itu Bukan Cinta Yang Dewasa Tapi Kalau Tuhan Berkata Kembali Kecinta Mula Mula Coba Kamu Kembali Kepada Gelura Cintamu Kepada Tuhan Lalu Bangun Menjadi Kuat Tetapi Tetapi Kita Melihat Hari Hari Ini Sudara Sekalian Dalam Hubungan Pria Wanita Cinta Dipermainkan Dimanipulasi Hanya Diarahkan Kepada Pemuasa Nafsu Seks Libido Dan Tidak Memperhatikan Mandat Prokreasi Di Dalam Mandat Prokreasi Ada Unsur Rekreasi Dan Orang-orang Muda Seringkali Hanya Mau Rekreasinya Tidak Memperhatikan Mandat Prokreasi Jadi Rusak Oke Kembali Kepada Firman Tuhan Hai Suami Kasihlah Istrimu Sebagaimana Kristus Telah Mengasih Jemaat Dan Telah Menyerahkan Dirinya Baginya Apakah Suami Seperti Ini Sudah Sulit Menemukan Pria Seperti Ini Baca 25 Langsung Dilanjutkan Ayat Berikutnya Hai Suami Kasihilah Istrimu Sebagaimana Kristus Telah Mengasihi Jemaat Amin Dan Telah Menyerahkan Dirinya Baginya Amin Untuk Menguduskannya Sesudah Ia Menyucikan Dengan Memandikannya Dengan Air Dan Firman Supaya Dengan Demikian Ia Menempatkan Jemaat Di Hadapan Dirinya Dengan Cemerlang Tanpa Cacat Atau Kerut Atau Yang Serupa Itu Tetapi Supaya Jemaat Kudus Dan Tidak Bercelang Ini Yang Sering Kita Dengar Saudara Pria Menjadi Imam Dalam Keluarga Ini Sebenarnya Standar Imam Itu Seperti Ini Bagaimana Seorang Bapak Rumah Tangga Menghantar Istri Anak Anaknya Untuk Mengenal Allah Ayat Berikutnya Ayat 28 Demikian Juga Suami Harus Mengasihi Istrinya Sama Seperti Tubuhnya Sendiri Siapa Yang Mengasihi Istrinya Mengasihi Dirinya Sendiri Oke Berapa Banyak Pria Seperti Ini Hampir Tidak Kita Temukan Hampir Tidak Kita Temukan Hampir Tidak Kita Temukan Mengapa Ya Karena Keterlambatan Kelambanan Bertumbuh Menjadi Sempurna Kotbah 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 Seperti Ini Membuat Wanita Wanita Jadi Takut Menikah Dan Kalau Mencari Jodoh Mulai Sulit Karena Standartnya Tinggi Tapi Saya Seringkali Berkata Lebih Baik Tidak Menikah Daripada Kamu Menikah Ketemu Pria Yang Salah Oke Teruskan Ayat 29 Sebab Tidak Pernah Seorang Membenci Tubuhnya Sendiri Tetapi Mengasuhnya Dan Merawatinya Sama Seperti Kristus Terhadap Jemaat Betapa Hebat Standart Hidup Rumah Tangga Dalam Kehidupan Orang Percaya Itu Betapa Luar Biasa Tapi Tadi Sudah Saya Katakan Kadang Suami Rohani Istri Tidak Rohani Berat Seperti Sepeda Tandem Itu Mestinya Mengayuh Bersama Yang Satu Mengayuh Kedepan Satu Mau Ke Belakang Satu Mengayuh Cepat 10 Kilometer Perjam Yang Satu 2 Kilometer Perjam Jadi Lambat Saudara Betapa Berartinya Kutbah Seperti Ini Untuk Orang Orang Muda Yang Belum Menikah Oke Teruskan Ayat 30 Karena Kita Adalah Anggota Tubuhnya Ya Sekarang Ayat 31 Ini Yang Penting Sebab Itu Laki-laki Akan Meninggalkan Ayahnya Dan Ibunya Dan Bersatu Dengan Istrinya Sehingga Keduanya Itu Menjadi Satu Daging Nah Terus Rahasia Ini Besar Stop Hubungan Suami Istri Saja Menyimpan Rahasia Ini Besar Bagi Bapak Ibu Yang Sudah Menikah Akan Lebih Bisa Menghayati Maksud Ayat Ini Lebih Bisa Menghayati Maksud Ayat Ini Rahasia Ini Besar Baga Bagaimana Hubungan Pria Dan Wanita Yang Ideal Di Dalam Tuhan Sehingga Mereka Menemukan Titik Persekutuan Yang Indah Yang Tidak Bisa Dijelaskan Kepada Orang Lain Tidak Bisa Itulah Sebabnya Di dalam Bahasa Ibrani Kata Bersutubuh Itu Yada Jadi Kalau Sudara Membaca Di dalam Kitab Kejadian Pasal Empat Maka Adam Berstubuh Dengan Hawa Itu Yada 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 Itu Artinya Mengenal Mengenal New No New Non Mengenal Kok Bisa Ya Pak Ya Begitulah Alkitab Bersutubuh Yada Artinya Mengenal Tentu Knowing By Experiencing Mengenal Dari Pengalaman Dan Kata Yada Ini Paralel Dengan Kata Ginosko Jadi Ketika Tuhan Berkata Aku Tidak Kenal Kamu Aku Tidak Ginosko Kamu Aku Tidak Menikmati Kamu Beri tepuk tangan Untuk Kebenaran Ini Rahasia Ini Besar Tapi Saya Tidak Akan Terus Menerus Dalam Percakapan Soal Hubungan Suami Istri Ini Seminar Keluarga Nanti Suatu Saat Rahasia Ini Besar Laki-laki Akan Meninggalkan Ayahnya Dan Ibunya Bersatu Bersatu Dengan Istrinya Jadi Keterikatan Dengan Siapapun Bahkan Dengan Orang Tua Yang Paling Eksklusif Dikalahkan Oleh Hubungan Suami Istri Rahasia Ini Besar Lalu Tetapi Yang Aku Maksudkan Tetapi Yang Aku Maksudkan Ialah Hubungan Kristus Dan Jemaat Hubungan Kamu Dengan Kristus Jadi Sudara-sudara Kata Yada Itu Luar Biasa Tapi Kita Baca Dulu Kejadian Pasal 4 Ayat 1 Kejadian 4 Ayat 1 Kemudian Manusia Itu Bersetubuh Dengan Hawa Istrinya Dan Mengandunglah Perempuan Itu Lalu Melahirkan Kain Maka Kata Perempuan Itu Aku Telah Mendapat Seorang Anak Laki-laki Dengan Pertolongan Tuhan Bersetubuh New No Mengenal 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 Dari Pengalaman Kata No Yada Ini Sejajar Dengan Kata Kinosko Dan Kata Itu Ardimatis Setuju Ayat 21 Kita Mulai Sebelum Oke Temukan Pak Ayatnya Jadi Ketika Yesus Berkata Aku Tidak Mengenal Kamu Artinya Aku Tidak Menikmati Kamu Jangan Dikatakan Aku Tidak Berstubuh Maksudnya Aku Tidak Menikmati Kamu Sebagai Mempelai Betapa Tuhan Mengendaki Sebuah Hubungan Yang Eksklusif Antara Setiap Individu Dengan Tuhan Sampai Tuhan Menikmatinya Katakan Amin Sampai Tuhan Menikmatinya Yuk Kita Bersemangat Untuk Menjadi Kekasih Tuhan Sampai Tuhan Menikmati Kita Baca Pak Ayat 21 Matius 7 Ayat 21 Bukan Setiap Orang Yang Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Melainkan Dia Yang Melakukan Kehendak Bapaku Yang Di Sorga Stop Kalau Alkitab Bicara Di Perjanjian Baru Mengenai Kerajaan Sorga Untuk Orang Percaya Saudara Asumsinya Tidak Boleh Hanya Masuk Sorga Tapi Menjadi Anggota Keluarga Kerajaan Allah Menjadi Kekasih Tuhan Dimuliakan Bersama Yesus Amin Oke Boleh Tepuk Tangan Saudara Jadi Kalau Alkitab Perjanjian Baru Bicara Soal Kerajaan Sorga Asumsi Saudara Jangan Hanya Seseorang Itu Masuk Sorga Terhindar Dari Neraka Bukan 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 Lanya Itu Tapi Menjadi Anggota Keluarga Kerajaan Allah Dimuliakan Bersama Dengan Yesus Menjadi Mempelai Kristus Sama 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 Dengan Firman Yang Mengatakan Tidak Seorang Pun Sampai Kepada Bapak Kecuali Melalui Aku Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Jangan Hanya Di Asumsikan Bahwa Itu Masuk Sorga Sampai Kepada Bapak Itu Bentuk Eksklusivitas Keintiman Yang Khususus Sampai Kepada Bapak Kalau Ilustrasi Yang Tidak Tepat Betul Tapi Bisa Membantu Kita Mengerti Kalau Ada Turis Datang Ke Indonesia Dia Boleh Masuk Mana Saja Tapi Jangan Masuk Istana Bisa Ditembak Di Tempat Tetapi Lain Dengan Anak Presiden Amin Sudah Tepuk Tangan Dulu Sudara Kita Anak Anak Allah Sampai Kepada Bapak Tapi Jalurnya Yesus Akulah Jalan Hodos Dalam Bahasa Yunani Artinya Lorong Panjang Kamu Harus Berkumul Kebenaran Truth Kamu Harus Mengenal Kebenaran Dan Hidup Zoe Hidup Yang Berkualitas Baru Sampai Kepada Bapak Itu Jangan Diasumsikan Hanya Masuk Sorga Jadi Kalau Ada Orang Berkata Tidak Ada Keselamatan Di Luar Kristus Amin Lalu Di Amel Yohanes 14 Etnam Ini Pasti Kamu Tidak Ngerti Jangan Mengasumsikan Ini Hanya Masuk Sorga Tapi Sampai Kepada Bapak Amin Sudara Oke Kembali Pak Baca Ayat Tadi Pak Bukan Bukan Setiap Orang Yang Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Melainkan Dia Yang Melakukan Kehendak Bapak Yang Di Sorga Melakukan Kehendak Bapak Oke Teruskan Sini Saya Jelaskan Pada Pada Hari Terakhir Banyak Orang Akan Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah Kami Bernubuat Demi Namamu Dan Mengusir Setan Demi Namamu Dan Mengadakan Banyak Mujisat Demi Namamu Juga Pada Waktu Itulah Aku Akan Berterus Terang Kepada Mereka Dan Berkata Aku Tidak Pernah Mengenal Kamu Ini Sebuah Contoh Yang Sebuah Contoh Yang Yang Ekstrim Saudara Kalau Sudah Mengusir Setan Bernubuat Mengadakan Mujisat Ini Pasti Kelompok Pendeta Khusus Pendeta Karismatik Biasanya Yang Bernubuat Kan Kereja Karismatik Maaf Ya Saya Tidak Mengatakan Protestan Lebih Baik Biar Protestan Kalau Pro Setan Juga Tidak Baik Tapi Kalau Protestan Yang Benar Memang Baik Oke Contoh Ekstrim Bahwa Prestasi Di Dalam Pelayanan Itu Tidak Menjamin Seseorang Masuk Surga Ingat Surga Menjadi Anggota Keluarga Kerajaan Saudara Apalagi Kalau Kita Melihat Di media Sosial Pendeta Ucapannya Begitu Bengis Aduh Kita Langsung Mengatakan Ini Emang Enggak Kelas Orang Salah Saja Kamu Enggak Omeli Begini Caranya Orang Salah Saja Kamu Enggak Berak Ngomeli Sampai Seganas Ini Apalagi Orang Itu Kamu Enggak Kenal Dengan Baik Wah Sudah Sudah Mengusir Setan Saudara Saya Ini Sering Usir Setan Disitu Sampai Muntah Muntah Darah Saya Lagi Di Luar Negeri Minta Orang Usir Saya Usir Pakai Video Call Dalam Nama Yesus Muntah Muntah Tengkurap Saya suruh Tengkurap 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 Belum Keluar Saya Usir Dalam Nama Yesus Saya Usir Setan Dan Kadang-kadang Saya Punya Daging Berkata Gini Eras Kamu Hebat Bisa Lupa Diri Saudara Ini Baru Beberapa Waktu Tapi Tuhan Mengatakan Biar Sudah Mengusir Setan Biar Sudah Bernubuat Dengan Mengadakan Banyak Mujizat Tuhan Berkata I Never New You New Kenal Berstubuh Tadi Aku Tidak Kenal Kamu Ini contoh Ekstrim Yang sudah Mengusir Setan Saja Bisa Tidak Dikenal Tuhan Apalagi Saudara Yang Takut Setan Ya Maksudnya Ya Karena Belum Dewasa Ya Tidak Apa Saudara Jangan Pikir Karena Takut Setan Lalu Masuk Neraka Ya Belum Tentu Kalau Tidak Dewasa Dan Siling Lingkungannya Membuat Anda Jadi Takut Setan Juga Bisa Saudara Tapi Disini Contoh Ekstrim Bahwa Prestasi Pelayanan Tidak Menentukan Seorang Berkenan Di Adapan Tuhan Apalagi Cuman Soal Doktrin Yang Dianggap Itu Menentukan Kualitas Hidup Miskin Sekali Saya Setuju Doktrin Penting Tapi Tidak Segalanya Tadi Saya Baru Berkotbah Di Citikon Dan Anda Bisa Melihat Kotbah Saya Lagi Nanti Bahwa Yang Penting Satu Saja Kamu Bertemu Tuhan Kamu Bertemu Tuhan Itu Saja Aku Tidak Kenal Kamu Artinya Aku Tidak Menikmati Kamu Aku Tidak Menikmati Kamu Nah Sekarang Persoalannya Apakah Kita Tiap Hari Mengoreksi Diri Kita Dinikmati Tuhan Atau Bukan Jelas Kalau kita Melakukan Apa yang Tidak Berkenan Di hadapan Tuhan Setan Yang Menikmati Hidup Orang Orang Seperti Ini Tapi Kalau Melakukan Gendak Tuhan Tuhan Yang Menikmatinya Melakukan Gendak Tuhan Bukan Hanya Melakukan Hukum Tetapi Presisi Tepat Melakukan Apa Yang Dia Ingini Dalam Hidup Kita Kalau Hanya Tidak Membunuh Tidak Berjina Tidak Mencuri Semua Orang Beragama Bisa Melakukannya Itu Belum Sampai Bisa Dinikmati Oleh Tuhan Tetapi Kalau Orang Percaya Harus Sampai Tingkat Apapun Yang Dilakukan Presisi Tepat Seperti Yang Allah Gendaki Aku Tidak Kenal Kamu Aku Tidak Menikmati Kamu Nah Ini Terkait Dengan Satu Kurintus Pasal 6 Dan Tadi Sudah Saya Kutbahkan Dan Sekarang Harus Saya Baca Karena Ada Bagian Yang Tadi Tidak Saya Kemukakan Satu Kurintus Pasal 6 Dari Ayat 12 Saudara Tahu Bahwa Ayat Ini Ayat Ayat Perikop Ini Konteks Konteksnya Itu Soal Percabulan Konteksnya Ini Soal Percabulan Sebenarnya Jadi Kalau Debat Soal Rokok Boleh Nggak Merokok Lalu Sering Orang Menggunakan 1 Kurintus 6 Ayat 19 20 Tubuh Kita Baid Allah Tidak Boleh Merokok Tapi Sebenarnya Ayat Itu Tidak Konteksnya Soal Rokok Tubuh Kita Bukan Tubuh Kita Baid Allah Baid Rok Kudus Bukan Baid Rokok Kudus Konteksnya Sebenarnya Bukan Soal Rokok Seringkali Kita Mengambil Ayat Untuk Menjadi Dasar Etika Yang Konteksnya Tidak Nyambung Sebenarnya Tapi Itu Bisa Menjadi Yang Namanya Kias Menjadi Kias Ya Tidak Ada Ayat Lain Karena Zaman Dulu Belum Ada Rokok Kan Sudara Sudara Jadi Tidak Ada Kata Dilarang Merokok Karena Alkitab Bukan Tembok Pembensin Oke Kita Baca Dulu Ayat 12 1 Korintus 6 Ayat 12 Segala sesuatu halal bagiku Tetapi bukan semuanya berguna Segala sesuatu halal bagiku Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun Jadi begini Tuhan Begini Tuhan itu mau kita eksklusif Anda beli barang ini gak dosa juga Kesana juga gak salah juga Tapi Ini berguna gak Dalam kaitannya dengan hubunganku dengan Tuhan Karena aku mau satu roh dengan dia Segala sesuatu halal tapi ini berguna gak Segala sesuatu halal bagiku Tetapi bukan semuanya berguna Segala sesuatu halal bagiku Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun Saudara Cinta itu memperbudak Seorang kalau jatuh cinta dan mengikat cinta dengan seseorang Dia memberi diri tanpa batas Maka kalau Alkitab mengatakan cinta lebih kuat dari maut Betul Itu berarti demi cinta orang bisa kehilangan nyawa Rela kehilangan nyawa Cinta lebih kuat dari maut Nah saudara Cinta itu memperhamba Sampai seseorang rela kehilangan apapun Oke baca terus Ayat 13 Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan Melainkan untuk Tuhan Dan Tuhan untuk tubuh Jadi hati-hati menggunakan tubuhmu Kira-kira begitu saudara Nanti terkait dengan ayat 19 dan 20 Tubuhmu Pak Etroh Kudus Nah ini teruskan 19 ya Pak Enggak Ayat berikutnya Allah yang membangkitkan Tuhan Akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus Akanku ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan Sekali-kali tidak Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat Mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia Sebab demikianlah kata Nas Keduanya akan menjadi satu daging Tetapi siapa yang mengikat dirinya Sebentar Yang ini saya tidak bisa menjelaskan vulgar saudara Tapi mestinya saudara mengerti ketika seseorang menikmati kenikmatan Seks orgasme dengan seseorang Dia menyatukan diri dengan orang itu Amin Loh gak ada yang amin Langkap aja ya Yang muda gak tahu gak perlu Tapi yang tua tahu Oke nangkep ya Haleluya Oke haleluya lagi Ayat 17 Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia Ini masalahnya Menjadi satu roh dengan Allah Jadi semua bisa halal tapi tidak berguna Kalau tidak berguna aku tidak boleh lakukan Berguna tidaknya tergantung apakah ini memuliakan Tuhan Disenangi Tuhan atau tidak Semua halal tapi aku tidak mau diperhamba oleh siapapun Karena aku diperhamba oleh Tuhan Dan Tuhan telah membeli kita dengan darahnya seperti yang ditulis di dalam Efesus pasal 5 tadi saudara Suami menyerahkan nyawanya demi istrinya seperti Kristus menyerahkan nyawanya bagi jemaat Dimana jemaat telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar Dan kalau saudara membaca terus saudara Seorang wanita tidak berat atas tubuhnya Tapi suami yang berat atas tubuhnya Amin Loh kok gak amin Belum pernah membaca ayat itu Istri tidak berat atas tubuhnya Suami yang berat atas tubuhnya Jadi kalau Kristus membeli kita Kristus yang berat atas tubuh kita Amin Amin saudara Ini sulit sekali saudara Tapi kita mesti berjuang Berjuang terus untuk betul-betul mempersembahkan hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan Menjaga kesucian Menjaga kekudusan Membangun karakteristik Sesuai dengan pimpinan roh kudus Sampai kita ketemu satu titik Misteri dengan Allah Dan ketika titik itu kita temukan Kita berkata Aku merindukan engkau Kalau sampai titik itu Langsung ke G Ku perlu kau Lebih dari Nafasku Yes Lord Ku perlu kau Lebih dari Darah dalam tubuhku Engkau lah kehidupanku Selamanya kehidupanku Waktu jatuh cinta Pada waktu cinta mula-mula Sudara mengerti Maksudnya Ku perlu kau Lebih dari Nafasku Ku perlu kau Lebih dari Darahku Orang bisa Kihilangan Relah kehilangan nyawa Demi Orang yang dicintainya Halo Nangkep Amin Amin Tapi itu cinta mula-mula Belum tentu cinta yang dewasa Tuhan mau cinta kita Mula-mula Tapi dewasa Jadi Bapak Ibu Sudaraku sekalian Kita menyadari Tubuh kita Telah dibeli Dengan harga Yang nonas Dibayar Istri Tidak berat Atas tubuhnya Yang berat Itu suaminya Tuhan Yesus Yang berat Memakai tubuh kita Untuk kemuliaan Allah Kita bisa Buat apa saja Jalan halal Tapi itu berguna Tidak Untuk kesenangannya Dan kita tidak rela Diberhamba oleh siapapun Karena kita harus Diberhamba oleh Tuhan Oke Tepuk tangan dulu Dan sementara kita Sudara Bertumbuh terus Menyerahkan hidup kita Kepada Tuhan Karakter kita Bertumbuh terus Sampai pada titik Dimana kita bisa Berkata Aku membutuhkan Engkau lebih dari Nafas dan darahku Sampai kita bisa Mengimbangi Kesucian Allah Mengimbangi Kekudusan Tuhan Baru Tuhan Bisa menikmati kita Saya belum sempurna Seperti yang Saya khutbahkan ini Belum Saya belum sempurna Tapi saya tahu Apa yang sedang Saya katakan Dan saya sedang Menggumuli Apa yang Saya katakan Dan saya Sering atau Kadang-kadang Saya membayangkan Sampai titik Dimana saya Menjadi seorang Yang dinikmati Tuhan Dalam segala hal Yang ku ucapkan Ku pikirkan Ku renungkan Dan ku lakukan Lewat proses Terus Tadi saya katakan Kalau suami istri Bertemu dewasa Sampai titik Dimana mereka Menemukan rahasia Yang besar itu Persekutuan Yang ideal Tapi sulit Ditemukan Karena Manusia Sudah rusak Kadang-kadang Istrinya dewasa Suaminya tidak Kadang-kadang Suaminya dewasa Istrinya tidak Sulit ditemukan Titik temu Tetapi Tuhan Sempurna Tidak usah Kita tunggu Kesempurnaannya Kita yang Ditunggu kesempurnaannya Bertumbuh terus Sampai titik Kita berkata Ku butuhkan kau Lebih dari nafas Dan daraku Dan Tuhan Baru berkata Aku berkenan padamu Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih